Saya pernah sholat Pengalaman saya adalah Di Temanggu Ketika saya Imaik Di Tempatnya Di Dimana ya Di Kakeknya Dari kakeknya Yafran ya Saya menemunya Di sana ada Masjid besar dan saya Berjamaat di sana Biasanya Kalau di Kalimung itu Kalau Mengikut Mengikutinya Imam itu Langsung segera Tapi Kalau di Kemanggu itu Saya penasaran Jadi ketika Apa ya Ketika Apa ya Ketika Imamnya Ketika Imamnya Baru selesai Imamnya Itu Mengucapkan Suami Allah Meleman Hamidah Terus Gerak Jamaahnya Belum Gerak Jamaah Gerak Bila Sudah Imamnya Sudah selesai Bergerak Dan Maknumnya Mengikuti Sekarang Saya tahu Bahwa Memang itu Ada dasarnya Dalam Al-Ajjal Abdullah bin Zazid Al-Qadmi Al-Ansari Menunturkan Baga Al-Bara Bin Azi Al-Bara Bin Azi Menyampaikan Hadis Pada Al-Bara Bukan Seorang Berdusaha Al-Bara Mengutakan Jika Rasulullah Mengucapkan Sampai Allah Alhamdulillah Maka Tidak ada Seorangpun Dari kami Yang Membungkuhkan Punggungnya Sampai Rasulullah Bersuju Setelah itu Kami baru Bersuju Nanti Saya akan Seperti Itu Soalnya Sudah Menemukan Habis Bagus Kakak Ambran Berusaha Untuk Menjelaskan Dengan Sejelas-jelas Mungkin Kakak Ambran Baru pertama Kali Menjelaskan Saya akan Ulangi Kembali Apa yang Ingin Di ucapkan Kakak Ambran Jadi Kakak Ambran Itu Diajak Ke Temanggung Di Di Kakaknya Kakak Jafran Dan Dia Sholat Ternyata Apa Itu Namanya Imam Dan Makmum Itu Mengikutinya Setelah Imam Melakukan Pergerakannya Ternyata Ada Hadisnya Menurut Kakak Ambran Itu Ya Saya Saya Akan Coba Mem Bacakan Kembali Apa yang Dibacakan Kakak Ambran Abluh bin Jajid Al-Qadmi Al-Ansari Menurkan Bahwa Al-Baraq Bin Azid Menampakan Hadis Kepadanya Al-Baraq Bukanlah Seorang Pendusta Al-Baraq Mengatakan Jika Jika Rasulullah Sallallahu Sallallahu Al-Ansari Mengocokkan Semih Allah Diman Amidah Maka Tidak Ada Seorang Pemberi Kami Yang Membungkukkan Punggungnya Sampai Rasulullah Bersujud Setelah Itu Kami Baru Bersujud Jadi Mengikuti Setelah Imam Itu Melakukan Pergerakan Ini Hadis Bukhari Dalam Al-Azzan Saya Juga Akan Begitu Nanti Jadi Memang Al-Bukhari Itu Diakui Oleh Semua Mat Islam Adalah Hadis Suhih Suhih Jadi Ketika Imam Bergerak Kita Belum Bergerak Apa Ya Nunggu Sampai Imam Selasih Baru Kita Mengikutinya Oke Ini Dasarnya Kita Temukan Terima Kasih